Dinamika penduduk benua-benua di dunia jilid 2 Akan disampaikan oleh Ibu Restu Paruliat Assalamualaikum selamat siang anak-anak Kita lanjut materi selanjutnya Yang kemarin kita sudah membahas mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia Yaitu mengenai jenis-jenis piramida ya anak ya Masih ingat kan jenis-jenis piramidanya Sudah bisa ya anak ya bikin piramidanya Kalau belum bisa masih kurang mengerti kamu boleh bertanya sama Ibu melalui WA Selanjutnya yang masih ada kelanjutan yang kemarin yaitu dinamika penduduk benua-benua di dunia Setiap benua mengalami dinamika penduduk Terjadi perubahan keadaan penduduk karena beberapa berbagai faktor Apa saja faktornya itu pertama kelahiran Kedua kematian Ketiga perpindahan penduduk atau migrasi Gua bahas satu-satu ya anak ya Disini pertama adalah kelahiran Apakah definisinya? Itu adalah ketode penghitungan jumlah bayi yang dilahirkan oleh penduduk suatu wilayah Apa saja kah jenis-jenis angka kelahiran penduduk? Itu ada tiga Nanti ibu akan berikan cansa soalnya yang satu saja Yang selanjutnya nanti akan kamu dapatkan ketika kamu menunjukkan sekolah langgan Yang pertama itu adalah angka kelahiran kasar Yang kedua angka kelahiran umum Yang ketiga angka kelahiran khusus Ibu bahas yang pertama yaitu angka kelahiran kasar Dalam bahasa inggrisnya adalah fruit birth rate Itu disingkat menjadi CBR Apakah angka kelahiran kasar? Adalah penghitungan jumlah kelahiran berdasarkan bayi yang lahir Setiap seribu penduduk dalam waktu satu tahun Rumusnya adalah CBR sama dengan L dibagi P di kali seribu Nah ini keterangannya CBR adalah angka kelahiran kasar Lnya adalah jumlah kelahiran selama satu tahun P ini adalah jumlah penduduk bertengahan tahun Nah ini ibu akan berikan contoh soalnya Kalian simak Pada tahun 2017 diketahui terdapat 150 jumlah kelahiran di kecangkatan A Sedangkan jumlah penduduknya adalah 15.000 penduduk Yang ditanyakan berapakah angka kelahiran kasarnya? Masukkan rumusnya Nah ini rumusnya ya Disini masukkan 150 jumlah kelahirannya Kemudian dibagi dengan P Yaitu 15.000 jumlah penduduknya Dikali dengan ribu Dapatlah hasilnya 10 Jadi disini apabila ada di keterangan disini Dia termasuk tingkat kelahirannya rendah Selanjutnya Yang kedua adalah Faktor yang kedua adalah kematian Apakah definisinya yaitu Ada penghitungan kematian penduduk suatu wilayah Disini ada dua jenis-jenis angka kematian penduduk Yang pertama adalah Angka kematian kasar Fruit death rate Yang kedua adalah Angka kematian khusus Age specific death rate Nah ibu akan membahas Yang pertama ini adalah Angka kematian kasar Nah angka kematian kasar itu adalah Penghitungan jumlah kematian Setiap seribu penduduk Dalam waktu satu tahun Rumusnya adalah CDR sama dengan M dibagi P D kali seribu Keterangannya adalah CDR Itu adalah angka kematian kasar M nya itu adalah jumlah kematian selama satu tahun Yang P nya itu adalah jumlah penduduk Berengah tahun Ini ibu berikan contoh soalnya Contoh soal angka kematian kasarnya Yaitu contohnya Pada tahun 2015 Penduduk desa B berjumlah 900 orang Dalam waktu satu tahun Tercatat 14 orang jumlah kematian Dan ditanyakan Berapakah angka kematian kasarnya Nah kita masukkan Rumusnya yaitu CDR Nah disini jumlah orang Disini yang kematian adalah 14 Masukan Dibagi dengan populasinya Yaitu 900 Dikali seribu Dapatlah hasilnya 15 Jadi disini Angka kematian kasarnya adalah 15 Disini adalah termasuk angka kematian Sedang Yang ketiga adalah Faktor yang ketiga adalah Perpindahan penduduk Atau migrasi Apakah definisi dari migrasi penduduk Migrasi adalah Perpindahan penduduk dari satu wilayah Ke wilayah lain Dengan tujuan menetap Nah disini ada 5 jenis migrasi Yang pertama itu adalah Emigrasi Yang kedua Imigrasi Yang ketiga Urbanisasi Yang keempat Transmigrasi Yang kelima Remigrasi Dan yang pertama Apakah itu emigrasi Emigrasi adalah Perpindahan dari suatu daguara Ke negara lain Imigrasi adalah Masuknya penduduk Ke suatu negara Urbanisasi Kalian tentunya tahu ya Yaitu perpindahan penduduk Dari desa ke kota Transmigrasi juga Yaitu perpindahan penduduk Antar pulau Dalam suatu negara Yang kelima Remigrasi adalah Kembalinya Suatu penduduk Ke negara Ini adalah Terangan dari faktor-faktor Dari Dinamika penduduk Kita lanjut Yang berikutnya Cara menghitung Migrasi penduduk Ibu akan memberikan Cara Menghitung Migrasi Kita lihat disini Kalau migrasi itu adalah Penghitungan angka migrasi Yang menunjukkan Banyaknya migran Migran berarti orang N Yang masuk Setiap seribu penduduk Di suatu wilayah Dalam satu tahun Rumusnya Menghitung migran masuk Yaitu adalah Mi Sama dengan In Min Min N Mig Dibagi P Dikari seribu Dengan keterangan Mi adalah Angka migrasi masuk In Mig Itu adalah jumlah migrasi masuk P ini adalah jumlah penduduk P Ini adalah jumlah penduduk Yang masuk Sebanyak 70 orang Di suatu wilayah Nah kan Membunuhnya Sebanyak 7000 orang 7000 penduduk Yang ditanyakan Berapakah angka migrasi masuknya Kita Masukkan Rumusnya Oke Jadi rumusnya ya Mi Sama dengan Masukkan Ya Tadi migran yang masuk 70 Kemudian Masukkan P Itu populasinya Ya anak ya Jumlah penduduknya Masukkan Dikali seribu Dapatlah Hasilnya 10 Jadi Jumlah migrasi masuk Adalah 10 orang Dari 1000 Penduduk Ya Kita lanjut Ke Lanjut berikutnya Adalah Migrasi keluar Nah ibu akan berikan Apa itu maksudnya Dari migrasi keluar Ini Kalau dilihat di Rumusnya adalah MO Migrasi keluar itu adalah MO Out Ya Apakah itu Itu penghitungan Angka migrasi Yang menunjukkan Banyaknya migran Yang keluar Setiap 1000 penduduk Di satu wilayah Dalam Satu tahun Rumusnya itu adalah MO Sama dengan Out Mig Dibagi P Dari 1000 Keterangannya MO itu adalah Angka migrasi keluar Out Mignya itu adalah Jumlah migrasi keluar Yang P P Adalah Jumlah penduduk Ber Tahun Oke ibu akan berikan Contoh soalnya Nah ini Perhatikan Soalnya Migrasi yang keluar Desa B Memiliki jumlah Migran keluar Sebanyak 7 orang Di tahun 2015 Sedangkan Jumlah penduduknya itu Adalah Sebanyak 7000 penduduk Yang ditanyakan Berapakah Angka migran Keluarnya Kita mau jawab ya Langsung masukkan Rumusnya MO sama Nah ini Migran keluar Kita masukkan 7 orang Dibagi dengan Populasi 7000 Dikali 1000 Dapatkah hasilnya Adalah 1 Jadi Jumlah migrasi keluar Adalah 1 orang Dari 1000 Orang Penduduk Itu adalah Contohnya Nah Apabila kalian sudah Mengerti Ibu Akan berikan Disini Soalnya Ada 5 Nah Ini Ada yang 5 Kamu perhatikan Kamu baca baik-baik Kemudian kerjakan Disini kamu Mengerjakannya Di buku latihan Kamu Mengerjakannya Itu memakai Cara Dan masukkan Rumusnya Ya Setelah kamu kerjakan Kamu foto Upload ke Google Classroom Nah Disini Batas waktu penyerangnya Seperti biasa Yaitu Hari Jumat Berikutnya Kalian harus Menelesaikannya Sebelum Pertemuan Pelajaran Hari Jumat Berikutnya Baik Dan Dari Buberiman hari ini Bila ada yang Kurang Yang mengerti Pertanya Aku boleh Tanyakan Di WA Oke Terjadi Bersana Kita Berikutnya Nanti Kita Lanjutkan Nanti Yang Dari Di Di Dan Sanya Dari Terima Dan Terima kasih telah menonton